Halo teman-teman, ketemu lagi di Picket Studio Nah, hari ini tuh aku akan bahas tentang Pony Nah, kalian tau gak sih Park Pony? Park Pony itu adalah Makeup artist yang terkenal dari Korea, Korea Selatan Dan dia itu udah kayak dunia banget gitu loh Dia tuh udah mendunia karena semua orang tuh tau dia Transformasinya dia yang kalau gak salah yang makeupnya dia yang paling keren itu adalah Makeupnya dia yang waktu itu menyerupai Tyler Swift dan juga si Kylie Jenner Nah, Pony sendiri itu dulu dia kalau gak salah ya berasalnya itu dari MUA di YG YG Entertainment, nah terus dia keluar Dan dia itu sekarang tuh kayak independen gitu, dia punya line makeup juga Dan dia banyak kolaborasi-kolaborasi dengan brand-brand besar di seluruh dunia Hari ini aku akan bahas kolaborasinya Pony dengan Colourpop Kalian tau gak sih Colourpop itu? Colourpop itu brand terkenal banget Tuh, sebelum dia collect sama Pony aja dia udah terkenal gitu Apalagi dia akan collect sama si Pony Nah, ini adalah Bity Bukan Bity 21 ya Bity Colourpop Bity Colourpop Nah, dia disini Paletnya disini tuh ada warna-warnanya nih Nah, warnanya tuh pink Pink baby pink dan disini tuh kayak ada apa ya kayak ada silvernya gitu Jadi gak bisa buat ngaca sih Jadi tapi kalau dia kena sinar gitu tuh kayak ngeluarin-ngeluarin cahaya gitu Nah, kita buka aja Buka seperti apa Nah, paletnya ini Ini warnanya pink Pink Ya, sama Dan Di dalamnya ini ada sembilan warna Tuh Nah, ini ada kacanya seperti biasa Ini ada sembilan warna Kalian bisa lihat nih warna-warnanya Kita swatch ya Nah, jadi Gumi Upbreak Gumi Upbreak Nah, terus Sweet Capacity Terus Bubblicious Ini kayak minuman bubble deh Warna-warnanya Nih Terus Pop Pop doang Oh, teksturnya lembut banget Tuh Gus gak sih? Tuh, kalian lihat nih Wuh, cakep Nah, terus Sweet Life Oh, yang ini Traksurnya lebih kasar Nih Nah, ini agak lebih Keras Traksurnya dibandingkan yang ini Yang ini lembut banget Nah, terus Gumdrop Gumdrop Oke Nah, ini Oh, dia lebih lagi Cantik banget Ya kan? Terus Setelah itu namanya Jelly Baby Ntar Kita lihat nih Jelly Baby Tuh, lihat kalian Pigmented banget kan Terus Pop Pop in Pop in Pop in Nah, yang terakhir adalah Hubah Bubah Hubah Bubah Hubah Bubah 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 Nih Jadi warna-warnanya Tuh Gokil gak? Gila, ini Pigmented Dan Teksturnya itu Ya Ini aku surprise banget Sama si teksturnya Si Pop Si Pop yang ini Nah, si Pop ini Teksturnya itu lembut banget Dia kan highlighter Nah, yang tiga ini kan Si Pop Sweet Life Sama Gumdrop Itu adalah Tiga highlighter Nih Ya kan? Yang bling-bling Nah Yang ini teksturnya Paling lembut Yang ini tuh Kedua lebih lembut Dan yang ini Paling kasar Nih Ini yang ini Tiga ini Oke Oke, aku gak sabar Aku mau coba dulu Oke, mantemen Mantemen semuanya Yang dasarnya ini Aku mau pakai Si Jelly Baby Jelly Baby Bo Dia pigmented banget Ini gara-gara Kerusak-kerusuk nih Dipikir Kayak Susah banget Pigmentednya Bambang bagus banget Oke Tidak Kita rapiin dulu Blending Eh, manat tadi Nganat Banyak manat Ngambil keterlaluan Tau gak Gila Gila, Bo Dia pigmented banget Oke Terus aku mau coba Taruh Yang Aku mau coba Taruh Yang di tengahnya Itu Yang waranya glitter Yang mana ya Oke Kita coba Yang sweet light Bliternya Tidak Too much Ini Mak Bliternya Enak Bisa Di Bliternya Kayak Bisa Seger Gitu Cantik banget Terus kita coba Untuk Di pojoknya Itu Oke guys Kita coba Yang di pojoknya Itu aku pakai Si Huba Huba Mari Kau Meng Gak Sih Kayak Wah Gila Sih Ini Bagus Banget Ya Nah Ini Cerangatnya juga bisa dijadikan blush on Gila Ini aku jadikan blush on nih gila sih Wah gila sih bagus banget main nangis gila ini aku cuman pakai yang jelibin Ejelibaby hubah-bubah sama si sweet life gila begini nih kembali enggak sih emang si poni mah kalau ga main-main gitu ya kalau dia collab ya dulu dia gila banget gila banget sini nah ini buat warna-warnanya kan kalian tadi lihat sendiri jadi warna-warnanya dia tuh nggak heboh jadi enggak cuman kalian pakai kalau lagi kondangan doang atau enggak kalau lagi kemana doang enggak ini bisa dipakai daily harian itu bisa tapi disesuaikan aja dengan kebutuhannya kalian cuman kalau aku sih nah untuk harga memang ada harga dan ada rupa ya jadi nanti aku lupa juga nih harganya berapa nanti aku akan kasih lihat kalian kan harganya disini peng nah sekian review dari pink cat untuk beauty color pop yang di kolaborasi dari poni dan color pop kalau aku sih yes untuk produk ini karena produk ini bener-bener super pigmented dan bisa lo dipakai blush on juga sekian review dari pink cat untuk poni x beauty color pop semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mungkin lagi cari review tentang si beauty pop in beauty color pop ini sebelum kalian membeli gitu nah sampai jumpa lagi di next review berikutnya jangan lupa juga untuk like subscribe dan juga komen di bawah ini misalnya aku mau review produk yang apalagi dan betel produk apalagi sampai jumpa